Jukerasa mahasiswa di Kejaksaan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan berujung ricu. Mahasiswa menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dicobot. Hal itu terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang belum juga selesai ditangani kejari setempat. Mahasiswa yang memaksa masuk kantor kejari terlibat saling dorong dengan dua orang satpam. Dorongan mahasiswa menyebabkan pagar kantor kejari roboh dan menimpa dua satpam. Kedua satpam yang menjadi korban sempat dibawa ke rumah sakit. Satu korban meninggal dunia, sementara satu lainnya masih menjalani perawatan intensif. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, KAYUZ melaporkan. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh bagian pabrik pupuk di meranggen demak. Terdengar beberapa kali suara ledakan, kebakaran terus membesar karena pabrik menyimpan banyak bahan kimia. Sebab kebakaran belum diketahui, namun menurut salah satu karyawan pabrik, api berasal dari dalam bangunan pabrik. Kedatangan tim pemadam kebakaran sempat tersendat, karena lokasi yang berada jauh dari pusat kota dan akses jalan yang macet. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, AINews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Ya, program ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah, aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan pagi ini bersama saya, Anitomai. Dan saya, Pram Senjaya, Pemirsa. Selama satu jam ke depan, Pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, AINews, dan juga at Official AINews TV. Nah, Pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, Pemirsa, melalui di laporpolisi.isgmail.com, Pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Dan seperti biasa, kita awali informasi pertama, Pemirsa, dari informasi kebakaran. Iya. Nah, ini lapor polisi hari ini tentunya akan menghadirkan informasi tentang yang ramai di sosial media. Ini ada kebakaran pabrik kupuk terjadi di Demak. Nah, Pemirsa ini dampak dari kebakaran pabrik kupuk di Demak, Jawa Tengah ini membuat sejumlah pasien rumah sakit yang tertakit sebelahnya pun harus dievakuasi. Nah, Pemirsa ini sebanyak 74 pasien pemirsa dievakuasi di rumah sakit Pelita Anugerah, Merangen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, ada sebelas di antaranya merupakan bayi yang baru lahir dan berada di ruang inkubator. Iya, pengawas internal rumah sakit Pelita Anugerah mengatakan meski api tidak sampai menjalar, namun asap dan juga material bahan kimia yang meledak ini masuk ke area rumah sakit. Dan hingga dini hari, belasan ambulans terus beroperasi untuk melakukan evakuasi pasien. Nah, beruntuk pemirsa tidak ada korban jiwa dan periswa kebakaran tersebut, dan peluang pasien segera mendapat penanganan dari tim metis. Semoga bayi-bayi yang baru lahir juga dapat sedikit diselamatkan, karena sayang sekali yang baru lahir sudah menghirup udara kotor seperti kebakaran. Betul, apalagi yang ada di ICU juga yang memerlukan alat-alat bantuan pernafasan dan lain-lain. Baik, Pemirsa. Pasien dan pasien juga ya, jadi mereka semua kalang kabut, mereka juga banyak lari sana sini, kami ya semaksimal mungkin menenangkan mereka supaya tidak panik yang berlebihan sehingga akhirnya tidak menjadi masalah yang lain. Kalau yang di gedung belakang semua di evakuasi? Di gedung belakang kita evakuasi semua. Ada berapa pasien? Kalau pasien sampai tadi sebelum terjadi kebakaran, kita ada 74. Semuanya. Ya. Nah, Pemirsa sementara itu, Pemirsa seorang siswi sekolah dasar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, jadi korban pencabulan empat pria. Betul, dan pencabulan ini terjadi setelah korban ini berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Empat pria berinisial VK, RM, RD, dan AZ di gelandang ke Maposek, Lealea, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, setelah dilaporkan memperkosa seorang siswi kelas 6 SD. Kasus pencabulan ini terjadi setelah korban berkenalan dengan salah satu pelaku di media sosial akhir Juni 2022 lalu. Salah satu pelaku kemudian membujuk korban untuk merujuk ke salah satu sekolah dasar di Kelurahan Lawu-Lawu pada malam hari. Di sekolah tersebut, para pelaku bergiliran mencabuli korban. Peristiwa ini diketahui setelah keluarga mencari keberadaan korban dan mendapatkan informasi jika korban pergi bersama salah satu pelaku. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Posek, Lealea. Jadi itu bermula dari acara, ada acara di Puma namanya di Puma, kemudian pada saat tengah malam itu korban dibujuk oleh para pelaku. Kemudian dalam perjalanan singgahlah di TKP di tempatnya di SMP-8 Bau-Bau di Lawu-Lawu. Dan disitulah korban di eksekusi oleh para pelaku sebanyak keempat orang. Keempat pelaku dicerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kejaran. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai empat pria yang mencabuli siswi SD ini, kita sudah bergabung dengan Kapolres Bau-Bau, ada AKBP Erwin Pratomo. Selamat pagi Pak Erwin, terima kasih sudah bergabung bersama INews di Laper Polisi hari ini. Selamat pagi Pak Erwin. Iya, selamat pagi. Iya, baik Pak Erwin, apakah para pelaku ini sudah mengenal korban sebelumnya? Karena kan kalau dilihat tadi diberitanya bahwa di informasi awal ini mereka kenalnya di sosial media gitu Pak. Iya, jadi sebelumnya belum, jadi pelaku kurangi untuk korban belum mengenali pelaku. Begitupun kedua belakang saling sama-sama belum kenal. Nah, lalu Bapak Erwin, bagaimana kasus ini bisa terungkap, Pak? Ya, ini tidak pirkara persetujuan terhadap anak di bawah kumur, ya. Pantam Perubatan Kampul ini dilakukan oleh tersangka lelaki Fiki, ya. Kemudian lelaki Ridwan, kemudian Akselan dan Rahmat terhadap korban perempuan, ya. Delfian alias Devi yang ini kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26. Ya, tanggal 26 Juni, tahun 2022. Ya, jadi tahun ini sekitar jam 20, sekitar jam 2 ini hari. Ya, bertempat di SPN, SMPN 8 Bawo Kejahatan Luwulu, Kejahatan Lea-Lea. Nah, perkara ini terjadi, ya, yang dilakukan terhadap diri korban ini. Ya, saat itu selesai acara joget, ya. Saat itu selesai acara joget di Kelurahan Puma, sekitar jam 1 dini hari. Ya, kemudian TSK, pas nama Fiki ini mengajak, ya, mengajak korban perempuan Delphian alias Delphi ke Jembatan Biru. Nah, saat itu korban sempat menolak, ya, korban sempat menolak, namun karena Fiki memaksa, kemudian korban ikut. Namun Fiki CS membawa korban ke SMPN 8 Bawo-Bawo, dan pada saat itu tersangka Fiki dan Ritman membonceng. Tersangka Fiki memaksa, ya, Fiki CS ini memaksa, ya, memaksa korban untuk, melakukan persetubuhan terhadap tersangka Fiki CS ini, ya, korban disetubuhi secara bergilir. Ya, artinya ini sudah direncanakan oleh para pelaku untuk menjaring anak-anak gadis di bawah umur, seperti itu atau seperti apa, Pak? Sudah, sudah direncanakan bahwa para pelaku ini untuk melakukan tidak pidana tersebut kepada korban. Ya, jadi sudah ada perencaraan untuk disetubuhi secara bergilir, gimana saat berada di teras depan ruangan kelas, ya. Kemudian Fiki menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, ya, sebagian di bawah, ya, namun korban tidak mau. Dan Fiki membuka celananya hingga, ya, sama-sama tidak menggunakan pakaian, ya. Lalu korban, ya, badan korban kemudian dipeluk, ya, dibaringkan di lantai, seperti itu. Oke, Pak, ini artinya modus operandi mereka ini memang melalui sosial media, begitu, ya, Pak, ya? Jadi, satu yang muncul di sosial media, kemudian nanti dia akan ajak komplotannya, begitu, Pak? Iya, dia, si atas sama Fiki ini, kemudian dia memberitahukan tiga orang teman lainnya. Bapak, ini kalau dari pemeriksaan, Bapak ini mereka baru sekali beraksi atau sebelumnya sudah pernah, sebenarnya? Iya, dari hasil pemeriksaan, mereka baru melaksanakan kegiatannya saat ini, ya. Dengan korban ini. Lalu, Bapak? Oke, lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Pak? Apakah sudah ada pendampingan untuk masalah psikisnya, gitu, ya? Iya, dalam hal ini kami sudah langsung berkoordinasi dengan Dinas Berlingar Perempuan dan Anak melalui UPTB, tempat Kota Bawau-Bawau, bahwa untuk ke depan, untuk direncanakan, ya, tindakan healing. Ya, trauma healing kepada korban dan langsung ditangani secara sikap oleh UPTB Kota Bawau-Bawau, perlindungan perempuan dan anak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Erwin telah berbagi informasi bersama kami. Dan semoga ini kasus ini segera terselesaikan dan tidak ada lagi kasus terulang, ya. Terima kasih banyak, Pak Erwin. Ya, terima kasih, Pak Erwin. Ya, kita harapkan juga bahwa korban ini segera pulih secara psikis dan ini adalah informasi atau pesan penting, gitu, ya, bagi para orang tua. Warning buat orang tua. Warning bagi para orang tua. Lebih pengawasi lagi. Benar, pengawasan terutama ketika main sosial media. Nah, menggunakan gadget. Apalagi bisa di bawah umur juga, kan, ya. Nah, pagi kemarin kan ada sekolah online, kan, seperti itu, kan. Mungkin anak-anak pasti pegang handphone, kan. Nah, itu diperhatikan lagi perbisa. Betul, sudah terlanjur pegang handphone lama, gitu, ya. Screen time-nya juga harus dibatasi dan juga sambil diawasi. Nah, pemirsa, kita keinformasi selanjutnya. Pemirsa masih terkait kekerasan terhadap anaknya, pemirsa. Di mana polisi menangkap pria yang tega menganiaya anak kekasihnya di Denpasar, Bali. Iya, dan korban ini masih berusia 4 tahun dianyaya. Kemudian dipaksa push up dan juga berlari hingga lemas dan juga terjatuh. Sepasang kekasih berinisial YPMP dan DNM. Tak berkutik saat ditangkap polisi dan langsung ditahan di Mapelsek, Denpasar, Bali. Pria ini tega menganiaya bocah berusia 4 tahun yang merupakan anak kandung kekasihnya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah indekos, Kamisia. Pelaku mengaku kesal karena korban tidak mau tidur dan tidak mau menjawab saat ditanya. Pelaku kemudian memukul perut korban, lalu memaksa korban push up serta berlari sampai lemas dan terjatuh. Pelaku juga menenggelamkan kepala korban ke dalam ember. Sudah kita amatkan pul 11 yang tadi di sider karya di pos-posan. Ini adalah kancar dari kubu kandung, dari korban. Kita lakukan interogasi, masyarakat interogasi, nanti akan diinfokan lebih lanjut hasil dari pendidikannya. Sebelumnya foto balita perempuan yang ditemukan warga dalam kondisi kesakitan di tepi jalan viral di media sosial. Balita malang ini lalu dibawa ke rumah sakit warga Yaden Pasar untuk pemulihan luka fisik dan trauma. Dari Yaden Pasar, Bali, Indira Ari, INEWS melaporkan. Dan sementara itu seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga dalam kondisi kaki terikat rantai dan juga kelaparan meminta makan. Ini sempat viralnya pemirsa, dan diduga anak itu pemirsa kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Dunia maya dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di Jatikramat, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, seorang anak laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Korban bahkan meminta makanan kepada warga yang memukannya. Korban diduga kelaparan hingga kabur melarikan diri. LPAI fokus kepentingan anak dan kepastian hukum kepada kedua orang tua korban. Udah maksud ada kepentingan terbaik anak. Jadi jika orang tua melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan terhadap anak, jelas undang-undang menyatakan bahwa dia harus dihukum. Kita masih dalami, kalau secara fisik, yang bersangkutan agak kurang di sini. Ya, karena makannya lahap sekali, seorang tadi udah makan dengan saya bersama KPAD, dengan Dinas Sosial, dengan kita Pores. Langkah kedua yang kami lakukan hasil koordinasi dengan LPAI dan KPAD serta Dinas Sosial, kita akan rujuk, ya berdasarkan dari dokter kita ada, ini Pak dokter, dan di dokter kita Pores juga ada, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kesehatannya. Polisi sudah mendampingi korban pasca kejadian. Selain mendapat perhatian khusus, korban yang juga mengalami gangguan mental, kini dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hamati Dayat, Ainyus melaporkan. Ya, miris sekali ya, kita melihat ya, inilah pentingnya di mana kesehatan mental, tidak hanya bagi anak, orang tua ini, terutama karena untuk mendidik anak-anak tentunya harus dibutuhkan kematangan mental gitu ya. Yang kabarnya si anak sudah dibawa ke Dinas Sosial untuk dibimbing lagi, dirawat lagi dengan baik. Semoga segera membaik. Ada pemeriksaan lanjut nih, untuk kepada kedua orang tuanya, seperti apa sih sebenarnya latar belakang kejadian seperti itu. Baik, pemirsa, sejumlah pemuda komplotan geng motor, di Ringkus, Tim Macan, Satres Krim, Polresa Jambi. Informasi selekatnya yang kami hadirkan, usia jidup pemirsa, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan.